Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima kunjungan Densus 88 anti-teror Polri di kantornya pada Rabu 21 September untuk membahas kerjasama dan kolaborasi antara Densus 88 dengan pemerintah daerah serta terkait upaya pencegahan radikalisasi di kalangan pelajar. Jadi dari Densus para Jumlah untuk komunikasi bagaimana radikalisasi dilakukan dan konsep yang dibuat adalah mendorong dari sisi ekonomi dan itu peran pemerintah daerah menjadi penting. Nah kolaborasi inilah yang bisa membantu untuk mengerasakan persoalan mereka. Yang kedua tentu saja kita mesti mengajak banyak pihak untuk terlibat. Umpama para aktor itu kita ajak untuk menjadi juru bicara. Juru bicara kita untuk menjelaskan diradikalisasi itu mesti dilakukan seperti apa, berurusan itu bahaya seperti apa, dan masuk ke sekolah. Angkatan di Dinas Pendidikan kita ajak ke sekolah kita ajakkan masyarakat semua juga itu terlibat. Sehingga kepeduliannya ada, awarenessnya ada, dan di antara warga yang lain tidak melakukan. Karena apa? Mendengar cerita mereka. Ketika kita bisa bekerja sama, baik itu komunikasi, berkolaborasi, dan melaksanakan kegiatan yang lebih sinergi, tentunya kita bisa menjadikan masyarakat. Mereka adalah korban sebenarnya. Korban dari ideologi yang disampaikan secara ekstrim, yang ujungnya adalah melakukan pelanggaran hukum. Terima kasih.